selamat menikmati amin jadi kemarin kita itu kan sudah update instastory update instastory banyak orang yang nanya Bang Adip kok bisa sampai ke pernikahan gimana, kenalnya gimana akhirnya kita open Q&A dan ada beberapa juga yang nanya nah ini kita akan jawab disini jadi kemarin juga kamu kan update instastory juga dan aku juga update instastory jadi hari ini kita akan jawab dan sebelum dijawab kita mau ngucapin terima kasih buat Bu Leni buat Bapak buat Khalif sudah service kita dan sudah di kakor hotelnya terima kasih hadiahnya udah wow banget lah dan udah menyempatkan waktunya juga untuk datang ke Ketampang semoga rejeki Bapak sampai itu lancar lancar dan selalu dilipahkan terus kita berusaha ketiga terus tak lupa juga buat orang kedua orang tua kita yang sudah menuntun kita sampai sedewasa ini sampai kita dituntut juga buat apa sih namanya membangun keluarga kecil supaya seperti mereka seperti mereka dan orang tua kamu juga orang tua aku juga jadi kita merasakan apa yang dirasakan nanti paham kan maksudnya nah itu jadi nanti kita akan punya anak juga kita akan mendidik anak seperti apa dan nanti anak kita juga akan menikah gitu jadi turun-temurun gitu loh paham kan maksudnya gitu nah ini juga dapat kue juga nih dari Bu Leni nih terima kasih Bu Leni luar biasa banget terima kasih terima kasih Bapak juga Khalif juga terima kasih dan ini juga ada hadiah dari temen kamu sayang ya sebenarnya ada di Kalimantan cuman ya mungkin belum sempet kita apa kita video ini ya dari Ririn Ririn ada ya di Ketapang ya di Ketapang nah ini dari temen kamu yang di Ponti ini happy wedding pokoknya happy wedding di Kalian Andi dari From East dari Pontianak dari East nah ini apa sih ini yang buat ngete-ngete gitu lah ya buat ngete-ngete kalau aku gak bisa nih maka aku makan mungkin karena yang sebelumnya juga di Youtube atau Instagram banyak juga yang menanyakan ngete-ngete padahalnya Kak Adik ini udah nikah belum disini sama sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya memang kan memang pas kita konten itu kan mereka ngirain kita udah nikah tapi padahal memang ada juga lah sampai DM aku jawab dong karena gitu ya yaudah makanya saking penasarannya saking bukan gak mau kita jawab tapi nanti pasti pernah kita jawab nah ini sekarang kita jawab saking penasarannya mereka sampai DM-DM iya mungkin beberapa aja yang kita jawab ya karena terlalu banyak juga kan ini dari awal dari pertama ini ada Virginia Humero sayang ini supa ponakan ponakan aku yang jawab mungkin yang nanya dia nanya dia nanya cerita awal ketemu nah kamu dua atau aku dulu nih ya bebas kamu dulu ya coba deh cerita awal ketemunya gimana coba coba aku mau denger tadi kamu coba cerita awal pertama ketemu itu sebenernya ya the power of software ya dari social media pertama kali ketemu itu ya ini jujur ya aku tuh gak liat di itu loh di di Instagram maaf di Instagram Instagram itu gak sengaja karena kan aku seneng banget sama yang berbau-bau sosial iya kan iya serius serius pertama jadi gak tau kamu itu siapa atau ini tuh kontennya berasalnya dari mana gak tau karena gak lama habis itu aku klik lah klik ternyata langsung ke Instagrammu waktu itu aku belum follow cuma liat tuh oh ya nih kontennya sosial semua yaudah setelah beberapa pokoknya ada kali ya sekitar 3 hari kemudian 3 hari kemudian kamu muncul lagi kalau gak salah muncul lagi muncul di mana? di Instagram di Instagram di Explore ya oh Explore kan oh kok ini anak lagi gitu kan muncul lagi terus aku liat story kamu story lagi di IGJ gitu waktu itu kan agak sedikit apa ya ih kita kalau ngeliat IGJ itu kan kayak takut gitu kan aku aja jujur kalau ngeliat IGJ pasti takut gak berani mendekati kan karena rata-rata IGJ terkesan kayaknya galak gitu walaupun gak semuanya tergantung kita bagaimana pendekatannya karena mungkin karena kita gak tau jadi makanya kita was-was gitu jadi kamu tertarik tuh iya yaudah dari situ aku cuman kamu DM duluan iya DMnya cuman tanda emote doang emote applause gitu kayak gitu doang terus kamu kamu DM kalau keren bro enggak aku cuman yang pertama kali aku inget banget inget cuman applause doang terus gak gak sama keren bro kan enggak abis itu kamu bales terima kasih kakak kamu bilang oh iya baru aku bales keren bro jadi kita itu kenalnya dari medsos dari instagram memang aku sering itu lah ya karena aku ada di ekspor dulu kan memang aku sering kira begitu yaudah itu terjawab ya satu ya terus yang kedua dari cahya underscore novita pertama kali pertama kenal terus komitmen buat nikah itu kapan kadi aku mungkin yang jawabnya nah jadi itu kan setelah kita kerenal itu bulan Juli Juli atau Juli sih lupa sekitar Juni lah sekitar Juni lah kita kenal Juni 2020 tapi itu belum ketemu teman-teman belum ketemu kita masih apa sih namanya ya whatsapp-whatsappan lah gitu eh DM terus pindah ke whatsapp disitu udah kan karena kamu kan suka ngopi kan ngopi wali ngopi karena aku tuh dulu kan saya tuh teman-teman saya gak gak suka ngopi sayang saya biar saya ngeteh ngeteh gitu-gitu aja gitu loh tapi aku belum bisa belum bisa karena oh gue gak suka ngopi gitu kan gak lama akhirnya kita cari waktu aku inget banget habis nyamperin itu yang polisi yang polisi Pak Deddy yang polisi disabilitas mungkin teman-teman yang ikutin saya udah lama itu tahun lalu gak lama div sini dong ngopi dong gata-gata-gata gitu kan di sini dong ngopi di samping kosan gue nih kan gitu kan di 48 akhirnya nyamperin lah aku kan pertama kali nyamperin yaudah kenal-kenal-kenal akhirnya kita jadian di Agustus ya Agustus kita jadian Agustus tanggal 12 kamu lupa gimana pokoknya aku inget banget 12 Agustus 2020 oh ya tanggalnya 12 Agustus ya inget nah pada saat itu kita memang agak gak tau ya kalau menurut saya itu agak lama pendekatan 2 bulan 2 bulan itu agak lama 3 bulan ya agak lama menurut aku cuman gak tau ya mungkin temen-temen nah sebelum kita jadian pun kita udah kenal sayangnya maksudnya udah agak sering-sering jalan gitu tapi kan belum ada status ya nah dari situlah kita memutuskan untuk pacaran itu bukan hanya untuk main-main tapi untuk gue mau pacaran tapi yang untuk serius gitu loh sambil sambil apa sih namanya berjalan yang waktu dan akan kejenjak pernikahan itu dari niat dari niat pernikahan itu dari sebelum pacaran pas pacaran udah kita langsung step by step gitu gitu jadi sebenarnya ini penting banget sih apalagi buat cewek-cewek ya untuk menghindari patah hati berkepanjangan jadi penting banget untuk menekankan lo ini kalau misalnya mau rekat ya aku mau serius gitu kalau misalnya untuk main-main oh maaf gak ada waktu lagi iya dan makanya kan dari situ juga aku udah apa sih cross-check juga gitu loh cross-check kayak ngapain sih mau main-main lagi akhirnya yaudahlah aku memutuskan untuk lembah kamu akhirnya udah diterima yaudah kita langsung langsung apa sih namanya berprogres untuk pernikahan gitu loh kita satu bulan aku nih saya nih teman-teman satu bulan pernikahan saya langsung ke Kalimantan ngadirin itu kan apa namanya pernikahan adikmu kan gitu jadi acara di sana jadi yaudah langsung saya tuh pacarannya pengenalan ke keluarga aja gitu enggak yang pacar enggak takut sama keluarganya apa jadi terjawab ya teman-teman terus ada lagi nih Lia Yulianti 28 Mas Adif kalau yang anak kecil itu anaknya siapa yang pas waktu itu suka sama oh Kalif oh Kalif oh Kalif-Kalif gitu jadi kamu ceritain lah saya ya balik tuh adik aku gitu jadi orang tuanya itu udah seperti orang tua aku sendiri jadi orang tua aku karena orang apa sorry karena aku ini ngerantau ya kan jadi aku kenal sama pertamanya sama mamahnya kenal sama mamahnya yaudah dari situ dekat kesini-kesini jadi udah seperti orang tua sendiri lah itu tadi bapak sama mulai di jadi terjawab ya terus ada lagi nih Robiah Wijaya kapan balik ke Jakarta Insya Allah secepatnya doain aja ya iya doain aja karena di sini masih banyak yang nanti selesai kita masih banyak mencari modegi-modegi-modegi di Kalbar lah kita mau nggak cuma di Jakarta nggak cuma di Jogo Barat Jakarta kita mau selesai Indonesia kita kuasa amin terus ada lagi dari The Fear The Fear The Fear Underscore malam pertamanya kayak gimana nih malam pertamanya kayak gimana kayak gimana ya aku malam pertama tinggal tidur kalau tidak aku malam pertama malam pertama tinggal tidur jadi malam pertama ya malam pertama ya tidur malam kedua, baru mungkin kita akan upload lagi ya udah ada dijawab ya terus The Fear, awal ketemu ketika kayak gimana, tadi kan udah diceritain terus Eka Putri, awal kenal sama Bidantika sampai suka ikut konten ya itu, awal kenalnya itu ya dari medsos terus gak lama, kamu suka sama konten aku akhirnya kamu apa, terinspirasi dan aku ikut gitu kan tapi aku dulu gak mau masuk apa jadi dulu tuh memang Bu Bidan suka, udah suka ikut gitu loh dari tahun-tahun lalu udah suka ikut, tapi Bu Bidan tuh mau di belakang layar aja dan akhirnya kesini 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 aku ajak frame ya sampai sekarang terus Jihan Bang, kan ada acara disana kan udah ada acara disana, nanti kalau pulang ke Tangdrang dibuatin acara lagi gak? dari Jihan Safety maksudnya apa tuh udah di acara di Kalimantan tanpa nanti di Tangdrang di acarain lagi gak? mau teman-teman doain aja, semoga kita ada rezekinya ada sehat, panjang umur, sehat walafian, sehat pokoknya sehat selalu lah nanti kalau misalnya emang kita mau acarain, nanti kita akan share gitu loh dan pasti mau sih, mau acarain disana kan teman-teman? ya insya Allah, masih buka aja ada rezekinya betul lah, yang penting rezeki lah yang penting rezeki, sehat dan fit lah oh ini Desi Dut Megawati yang orang Pontianaknya Kak Tika Kabang Adif Kak yang orang Kalimantan Baratnya itu Kak Tika jadi Bu Bidan ini dia di Ketampang asli Ketampang, Kalimantan Barat nah kalau saya asli Tangdrang, asli Betawi Betawi Sunda, gitu dari siapa nih Ila? dari Ila, ini sahabat kita juga sayang ya sahabat kita juga, ya dekat lah sama kita ini dia nanya, dia nanya ini dari awal pacaran sampai nikah aku orang yang pertama yang bahagia karena akhirnya sekarang sah juga amin ya Allah, makasih lah doanya pokoknya cepet nyusul dan yang terbaik buat Ila ada lanjutannya lagi ada lanjutannya lagi bahkan dari Kak Adif dideketin cewek sampai ke rumahnya tapi dia tetep pilih Kak Tika wapak-wapak seneng aku ya itu masa lalu siang ya masa lalu kan, ya ada namanya dia nih, aku nanya ini kenapa kamu pilih aku? kenapa kamu pilih aku? iya, karena feel aja sih maksudnya, gerakan hati aja gerakan hati, ya aku merinding gerakan hati sayang gerakan hati karena aku sampe disuperin ke rumah ya iya, aku sampe disuperin ke rumah iya, namanya juga kan ya gak tau ya pikiran dia kayak gimana tapi yang pasti aku ini aja aku tuh yakin sama kamu ya dan akhirnya yaudah aku pilih kamu karena kamu baik karena kamu baik karena kamu baik dan memang kamu suka juga dengan kegiatan-kegiatan aku itu sih yang yang aku yang aku terapkan support lah, gitu jadi yaudah aku mengatakan diri maka kamu ini ada nih, intrah akbar dia sampe polo aku aku gak tau ya itu akun fake atau bukan tapi pasti lah kita jawab aja ya aku agak gondok juga sih kenapa agak gondok aja ini juga cuma sih gak udahlah namanya juga kan masa lalu kita gak itu masa lalu gitu kan gak, itu mah gak usah gak usah ya yaudah pokoknya intinya ya sebutin aja tapi gak usah lah orang segitu aja kalau itu gak penyanyi yaudah nih kita coba baca pertanyaannya ya gak apa-apa lah ini bukannya kasika yang dulu pernah nyanyi di Kemang kan memang Bu Yudhani kan penyanyi jadi dia apa dimana-mana kenyanyinya bukannya di dulu sama orang binah gak jadi salahannya di TV KWD kah ya kamu lah yang jawab aku gak mau lah jawab aku pesel kalau mau ngomong gitu gak tau kamu lah yang jawab ya enggak lah kan namanya jawab itu kan gak ada yang tahu gitu kan bukan betulan ya emang memang udah jalannya sayang udah jalannya aku juga ketemu sama kamu gak lama kenal pun aku juga langsung dicirikin sama kamu ya berarti kan selama ini Allah aku jawab doa-doa terus apalagi udah itu aja ya intinya kalau emang gak jodoh aku mau kamu paksa bagaimanapun dia sudah akan pernah bisa pasti Tuhan akan apa menunjukkan caranya tersendiri oh kalau gak bisa ya gak bisa kalau memang aku aku berjari sama kamu bagaimanapun caranya pasti jalannya aku akan ke kamu bener gak? iya kan? iya dong ya nih dari Dita Ditas Ditas berapa lama pacarannya dan gimana sampai yakin bisa ke tahap pernikahan tadi kan ke tahap pernikahannya udah kita jawab ya mungkin berapa lama pacarannya berapa lama dari Agustus 2020 kita nikah Desember 2021 mungkin setahun lebih lah setahun setahun 4 bulan hampir setahun setengah lah setahun setengah ya bisa dibilang 1 tahun lah setahun lah kita pacaran langsung memantapkan untuk pernikahan yaudah mungkin gitu aja temen-temen nanti kita bikin selanjutnya nanti akan kita buka lagi kita lebih kesantai-santai dan doain besok kita mau ke luar kota mau ke Singkawang kita mau evakuasi ODGJ kita mau selaturahmi ke sana ke RSD di sana dan mungkin nanti ada temen-temen yang di Singkawang ada informasi ada informasi ODGJ atau orang terkantar kita langsung DM aku atau DM Adif Muhammad oke yaudah temen-temen terima kasih yang sudah nonton video ini doain kita semua doain kita juga buat semangat terus ya semangat terus ya supaya semangat terus dan sehat juga semangat terus sehat ya udah cepet dong aku udah pengen gendong baik oke temen-temen saya Adif Wafi dan ini istri saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah daaah